selamat menikmati dari baik Allah seorang muridnya berkata kepadanya guru lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu Allah Yesus berkata kepadanya kau lihat gedung-gedung yang hebat ini tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain semuanya akan dirutukkan saudara ruangan kita hari ini memperlihatkan bagaimana murid Yesus mengatakan sesuatu pernyataan kepada Yesus mengenai gedung baik Allah yang megah dan kokoh namun kita lihat bagaimana respon Yesus terhadap perkataan dari muridnya tersebut Yesus mengatakan bahwa gedung yang dikatakan megah dan kokoh ini semuanya akan diruntuhkan baik Allah akan digenapi di dalam Allah dalam bagian terakhir dari ayat yang kedua ini sangat terlihat sangat jelas bagaimana Yesus tidak membanggakan bangunan baik Allah yang memiliki batu-batuan yang besar tetapi lebih kepada hubungan dengan Allah saudara kita tahu bahwa gedung baik Allah terlihat megah dan kokoh karena batu-batunya besar dan kokoh namun ketika batu-batuan itu dirobohkan maka tidak ada lagi hal yang megah dan berharga dari batu-batu itu mengerenungan hari ini Yesus mengingatkan kepada setiap kita bahwa segala hal yang terlihat megah kokoh dan berharga di mata dunia ini hanyalah bersifat sementara saudara marilah kita mulai membiasakan diri untuk melihat hal yang kekal sama seperti Yesus Yesus melihat bagaimana Yesus melihat hubungan dengan yang lebih kekal yaitu hubungan dengan alat lebih berarti dibandingkan hal-hal yang ada di dunia ini kemegahan kokohan keberhargaan yang ditawar melalui dunia ini semuanya hanya bersifat sementara sedangkan hubungan yang dekat dengan Tuhan yang intim dengan Tuhan adalah suatu hubungan yang kekal untuk setiap kehidupan kita semua saudara marilah mengambil waktu sejenak untuk merenungkan kepada firman Tuhan baru saja kita dengar saudara marilah kita melihat setiap hati kita saat ini apakah selama ini hati kita masih tertuju kepada hal-hal yang megah hal-hal yang kokoh dan hal-hal yang berharga menurut pandangan dunia ini jika iya marilah kita mengambil waktu sejenak untuk mendoakan hal tersebut mari berdoa agar Allah mengubahkan hati kita sehingga kita dapat benar-benar melihat Yesus sebagai pribadi yang sangat berharga dibandingkan hal-hal yang ada di dunia ini selamat menikmati mari kita berdoa Tuhan terima kasih buat firman Tuhan yang kembali datang kepada setiap kami mengajarkan kembali hal yang luar biasa dalam setiap kehidupan kami yang dapat membuat kami semakin diwasin dalam Tuhan pada pagi hari ini khusus Tuhan kami melihat hal yang kekal dibandingkan hal yang sementara kami melihat engkau sebagai Allah yang kekal dibandingkan hal-hal yang dunia yang ditawarkan karena kami kalau selama ini pandangan kami masih berfokus kepada hal-hal yang di dunia ini kami masih melihat kemergahan yang ditawarkan oleh dunia ini kami masih melihat keagungan yang ditawarkan oleh dunia ini kami meminta Tuhan mengubahkan hati kami sehingga setiap kehidupan kami dapat melakukan setiap firman Tuhan yang kami doang terima kasih Tuhan di dalam nama kami sudah berdoa dan mengucap syukur haleluya amin selamat pagi selamat beraktifitas Tuhan Yesus berkat